Guna memastikan pelayanan rumah sakit umum daerah Kiai Haji Daud Arief Kuala Tungkal dalam keadaan baik, Bupati Anwar Sadat melakukan sidak di rumah sakit tersebut. Alhasil dari sidak yang dilakukan, masih ditemukan fasilitas alat kesehatan yang kurang memadai, seperti ruang pelayanan poli kecil maupun peralatan alat ronsen yang belum maksimal. Meski dalam segi pelayanan terhadap pasien, rumah sakit umum daerah Kiai Haji Daud Arief Kuala Tungkal telah cukup baik, namun fasilitas di rumah sakit milik pemerintah ini ternyata belum memadai atau belum memiliki alat yang canggih, sehingga terkadang pasien kerap dirujuk ke rumah sakit yang ada di kota Jambi. Selain itu, sejumlah fasilitas lainnya juga akan dilakukan perbaikan, sehingga rumah sakit ini dapat menjadi rumah sakit rujukan atau rumah sakit dengan fasilitas lengkap dalam hal peralatan kesehatan. Terkait hal tersebut, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat pun melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada Rabu 15 Juni 2022 pagi. Dari hasil sidak tersebut, dirinya mengatakan di setiap ruangan yang ada di rumah sakit ini, masih ditemukan sejumlah fasilitas yang belum memadai atau tidak lengkap. Dirinya juga mengatakan butuh renovasi atau perbaikan di setiap ruangan, sehingga membuat masyarakat nyaman ketika sedang berobat di rumah sakit ini. Selain itu, lahan parkir yang sempit juga menjadi fokus pemerintah kabupaten. Dijelaskan oleh Bupati Anwar Sadat, bukan hanya warga Kuala Tungkal saja yang berobat RSUD K.I.H.J. Daud Arief ini, namun juga terdapat masyarakat dari Riau, Tebilahan, Kuala Enok, dan Pulau. Dirinya juga memastikan kekurangan rumah sakit K.I.H.J. Daud Arief Kuala Tungkal akan terpenuhi baik dari segi peralatan medis, tenaga medis, maupun renovasi ruangan. Karena itu, kami hari ini ingin memastikan fasilitas palestrisasi yang memang sangat dibutuhkan oleh rumah sakit. Apalagi, Alhamdulillah, kita beberapa bulan terakhir, banyak dokter-dokter spesialis kita yang sudah ada di sini, dokter sarap, kemudian dokter penyakit dalam. Dan insyaAllah, mudah-mudahan tidak lama kita buka ST scan dan sebagainya. Nah, ini tentu anima masyarakat untuk berobat ke sini lebih banyak. Tadi kita lihat tadi, pasien-pasien kita selalu banyak. Tidak hanya dari Tanju Jumbo Barat, ada dari Tebilahan, Kuala Enok, juga dari Mendahara, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan rumah sakit kita ini bisa jadi rumah sakit terunjukkan nanti. Dirinya juga meminta pihak rumah sakit untuk dapat melayani masyarakat yang berobat dengan tulus dan ikhlas, sehingga tidak ada lagi ditemukan laporan terkait pelayanan RSUDK Haji Daud Arief yang menjadi keluhan masyarakat.